Intro Ya oke, oke pak siap Jadi teman-teman silahkan Apa pendapat kalian ketika Nabi itu dirayakan hampir Seperti Natal Siapakah Muhammad ini Apakah Muhammad ini Adalah seorang manusia Yang suci Apakah Muhammad ini Adalah seorang yang Memiliki kekuasaan Dunia dan akhirat Apakah Sosok Muhammad ini bisa Menyelamatkan manusia Atau Apakah Muhammad ini adalah Juru selamat manusia Ataukah Muhammad ini manusia yang Tidak punya dosa Ataukah Muhammad ini Adalah teladan sempurna Teladanya seperti apa Apakah Muhammad juga Bisa adil kepada Semua wanita Sehingga Aturan-aturan Itu juga ditujukan Kepada laki-laki Dan manusia Atau jangan-jangan Cuma di dalam Aturan-aturan Hanya didiskriminasikan Kepada Ditujukan kepada Wanita saja Diskriminasinya Seperti itu Saudaraku ya Nah nanti saya akan Buat Sedikit perbandingan Sedikit perbandingan Itu begini Apa alasan Apa alasan Muhammad itu Di Diperingati Sebagai Manusia Yang sangat Istimewa Bagi Umat Islam Ada datanya Teman-teman Ada dalilnya Jangan salah Ada dalilnya Dalilnya itu Dalam surat Al-Anbiya Itu ayat 107 Atau berapa Sekitar itu Katanya Dia adalah Seorang Yang diutus Allahnya Sebagai Sebentar ya Kan saya Share aja deh ya Saya share aja ya Ayatnya ya Mungkin biar sambil kita Lihat sama-sama ya Teman-teman ya Ya itu lebih baik Ya kita lihat Sama-sama Rasul Muhammad Kenapa dirayakan Setiap Sementara Al-Anbiya Itu Oh ini dia Ayat 107 Atau 105 Gitu deh Sebentar ya 107 Dia adalah Sebagai Utusan Yang Rahmat Bagi alam semesta Ya Bama Arsalnaka Illa Rahmatan Lil'alamin Itu ya Bahasa Arabnya Dan Tiadalah Kami Mengutus Kamu Melainkan Untuk Menjadi Rahmat Bagi semesta Alam Nah ini Sudara Alasan Jadi kita harus Fair dong Ya Sebagai Apologit Yang Jujur C Elah Yang Jujur Kita harus Mengemukakan Data Data Dari Mereka Apa Alasan Mereka Melakukan Apa Namanya Setiap Tahun Memperingati Kelahirannya Ya Ini Salah Satu Dalil Yang Selalu Dipakai Para Utama Untuk Mengemukakan Bahwa Nabinya Itu Layak Diberi Peringatan Ya Diperingati Akan Kelahirannya Tetapi Ada Sebagian Ulama Lain Itu Mengharamkan Ya Mengharamkan Artinya Orang Yang Apa Namanya Memperingati Maulud Nabi Atau Kelahiran Muhammad Itu Dianggapnya Bid'ah Gitu Ya Tetapi Pada Umumnya Umat Islam Di Indonesia Secara Khusus Ya Mereka Selalu Memperingati Hari Perayaan Kelahiran Muhammad Nah Pertanyaannya Di sini Adalah Oke Kita Terima Oke Kita Terima Bahwa Ada Data Katanya Dia Dan Dia adalah Kami Mengutus Kamu Kamu Di sini Ditujukan Kepada Muhammad Karena Kalau kita Lihat Dari ayat Sebelumnya Memang Ditujukan Kepada Muhammad Tetapi Ayat 91 nya Nanti Berbeda Pula Sebelumnya Berbeda Ya Nanti Kita Kupas Satu Satu Kita Kupas Satu Satu Nah Di sini Ditujukan Kepada Muhammad Nah Kemudian Kita Lihat Di Ayat 91 Satunya Kita Lihat Di ayat 91 Nah Ini dia Ini dia Di ayat 91 nya Ini Ditujukan Kepada Siapa Ditujukan Kepada Nabi Isa Nah Lebih keren loh Teman-teman Lebih keren loh Ya Kita Baca ya Dan Sebenarnya Dalam kurung ini Tidak ada Tidak apa-apa Dan ingatlah Kisah Mariam Yang telah Memelihara Kehormatannya Lalu Kami Tiupkan Kedalam Tubuhnya Ruh Dari kami Dan kami Jadikan Dia Dan Anaknya Tanda Kekuasaan Allah Yang besar Bagi Semesta Alam Oke Kita Sekarang Baca Terjebahnya Tanpa Dalam kurung Ya Teman-teman Nah Kenapa Saya Mau Baca Tanpa Dalam Kurung Karena Bahasa Arab Sebenarnya Tidak ada Bahasa Dilebihkan Seperti Gini Artinya Ini Sebenarnya Singkat Ini Artinya Jadi Disini Kami Meniupkan Kedalamnya Kedalamnya Ini siapa Kedalamnya Ini siapa Maria Saudara Kedalamnya Maria Ruh Dari kami Yaitu Yang Kita Sebutkan Allah Meniup Niup Parjanya Jadi Maria Lalu Menjadi Ruh Kami Ruh Allah Menjadi Ruh Allah Dan Kami Jadikan Dia Dan Anaknya Tanda Yang Besar Bagi Semesta Alam Kenapa Saudara Saya buat Saya tunjukkan Kedua data Ini Sama-sama Di surat Al-Anbiya Ya Tetapi Beda Ayat Ayat 91 Ini Tentang Isa Isa Adalah Ruhnya Allah Ya Disini Mengungkapkan Pertama Pertama Ini Ada ketiga Istimewaan Disini Saya mau Ungkap Sebagai Bahan Perenungan Sebagai Bahan Perenungan Pertama Keistimewaan Isa Lebih Daripada Muhammad Adalah Mariam Yang Telah Memelihara Kehormatannya Bahkan Dalam Quran Surat Anissa Saudaraku Nanti Mungkin Kita Bisa Cek Juga Dalam Quran Surat Anissa Ayat Berapa Saya Menunjukkan Bahwa Mariam Adalah Seorang Perawan Wanita Perawan Nah Ini Keistimewaannya Yang Sangat Jauh Berbeda Dengan Muhammad Yang Jelas Jelas Nyata Dia Lahir Dari Manusia Biasa Aminah Aminah Adalah Seorang Wanita Biasa Yang Gak Ada Namanya Gak Populer Namanya Gak Seperti Maria Bahkan Tidak Tidak Suci Atau Atau Gini Kelahirannya Muhammad Adalah Hasil Dari Benih Manusia Keistimewaan Yang Kedua Saya Mau Sampaikan Adalah Kamit Yukan Ini Sebenarnya Bahasanya Diperhalus Terjemahan Teman-teman Ini Dalam Terjemahan Ini Sangat Diperhalus Karena Ini Disini Begini Mengangkat Walati Asanat Farjaha Artinya Dan Disini Meniupkan Tubuh Gimana Ya Ke Farjaha Jadi Farjaha Ini Teman-teman Tahu Dong Ya Cuma Disini Itu Di Kita Lihat Dalam Terjemah Maksudnya Ya Begitulah Ya Teman-teman Ya Tahu Ya Aduh Takutnya Nanti Saya Kena Teguran Lagi Nah Begitu Teman-teman Jadi Allah Terbesalah Meniupkan Rohnya Melalui Farjaha Kalau Teman-teman Musleh Mungkin Kalau Yang Penasaran Yang Penasaran Coba Tanyain Sama Ustaz Pak Ustaz Farjaha Itu Artinya Apa Silahkan Bertanya Kemudian Kalian Renungkan Disini Ternyata Allah Telah Meniupkan Rohnya Nabi Isa Itu Kedalam Farjah Mariam Untuk Bermaksud Menjadikan Dia Anaknya Menjadikan Dia Anaknya Sebagai Tanda Sebagai Tanda Ini Kekuasaan Ini Tambahan Teman-teman Jadi Inilah Yang Saya Sampaikan Kalau Kalimat Yang Ditambah Tambahkan Terkadang Memanipulasi Kalimat Original Kalimat Originalnya Tidak ada Seperti ini Kemudian Ditambahin Begini Ini Akan Merusak Merusak Rasa Kalau Ibaratkan Kopi Kamu Kasih Gula Rasanya Kayak Mana Kalau Kopi Kasih Gula Rasanya Enak Tapi Kalau Dikasih Gareng Rasanya Sudah Aneh Sudah Nggak Enak Melenceng Ini Kalau Kita Baca Secara Murni Itu Sebenarnya Bahwa Nabi Isa Ini Adalah Sebagai Tanda Yang Besar Bagi Alam Semesta Artinya Memiliki Tiga Makna Dalam Satu Ayat Berbeda Dengan Ayat 107 Tadi Bentar Dulu Bu Fatima Kalau Menyimpangkan Makna Yang Sesungguhnya Di dalam Alkuan Itu Kan Sama Sepertinya Menista Juga Iya Oke Bentar Nanti kita Bahas Saya akan Membuat Perbandingan Dulu Perbandingan Di Dalam Alasan Umat Islam Merayakan Maudud Nabi Ya Atau Merayakan Kelahiran Muhammad Ini Cuma Begini Teman Teman Dan Tidaklah Kami Mengutus Kamu Melainkan Untuk Menjadi Rahmat Bagi Semesta Alam Cuma Kayak Begitu Doang Kayak Begitu Doang Nah Ya Lebih Istimewa Mana Ini Saya Mengajak Berpikir Teman Teman Semuanya Di Sana Apalagi Saudara Kristen Teman Yang Mungkin Aduh Gue punya Pacar Itu Musrib Gue Mesti Aduh Gimana Agama Sama Ajalah Ya Semua Juga Mengajarkan Baik Allah Lohnya Tuh Tuhannya Tuhannya Samalah Ya Ingat Saudaraku Saya Mau Sampaikan Kepada Kalian Tidak Sama Tuhan Kita Tidak Sama Ajarannya Juga Tidak Sama Kitabnya Pun Berbeda Ya Jadi Bagi Saudaraku Ketika Kamu Diperhadapkan Dengan Ujian Ini Ketika Kamu Memiliki Pasangan Yang Berbeda Keyakinan Ya Ingat Cintai Tuhan Terlebih Dahulu Ya Cinta Kepada Tuhan Terlebih Dahulu Kamu Berteman Kepada Siapapun Agama Apapun Silahkan Tapi Bicara Pasangan Itu Memang Jangan Kompromi Kecuali Ya Mungkin Pasanganmu Mungkin Dengan Relah Hati Kayaknya Gue Mendingan Ini Aje deh Ikut Keyakinan Kamu Saja Siap Dan Siap Muridkan Dulu Ya Muridkan Lalu Babis Ya Jadi Ingat Ini adalah Salah satu Bentuk Ujian Buat Iman Kita Ya Karena Itu Godaan Itu Bisa Macem-macem Ya Ini Ini Jadi Kalau Misalkan Umat Islam Merayakan Maulut Nabi Pertanyaannya Disini Saya akan Buat Pertanyaan Buat Perhentungan Teman-teman Semuanya Yang Nonton Ya Ini 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 Saya 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 Tujukan Kepada Teman-teman Muslim Juga Ya Karena Ini Kenapa Saya Buat Judulnya Tadi Saya Buat Live Interaktif Jadi Saya Berharap Teman-teman Muslim Bisa Masuk Kesini Mungkin Kalian Akan Memberikan Apa Namanya Hal Yang Lebih Greget Hal Yang Bisa Meyakinkan Orang Ya Siapa Tahu Sekali Tepuk Bisa Sepuluh Lalat Sekalian Jadi Ketika Kalian Bisa Memberikan Alasan Atau Data Yang Lebih Meyakinkan Ya Mungkin Orang Akan Berpikir Ya Udah Mendingan Bu Alap Saja Nah Ini Tadi Saya Sampaikan Inilah Alasan Salah Satu Alasan Sebenarnya Bukan Salah Satu Ya Memang Cuman Ini Sebenarnya Ayat Yang Lain Tidak Terlalu Tidak Terlalu Apa Namanya Ini Ayat Yang Paling Konsisten Ini Ayat Yang Paling Top Alasan Untuk Mat Islam Merayakan Maulut Nabi Jadi Tidak Ada Ayat Yang Lain Cuman Tidak Terlalu Meyakinkan Ini Salah Satu Ayat Yang Paling Meyakinkan Makanya Saya Langsung Tujukan Disini Nah Beda Jauh Tidak Beda Jauh Tidak Sama Yang Tentang Isa Tadi Beda Jauh Beda Jauh Nya Adalah Muhammad Lahir Dari Manusia Biasa Kedua Muhammad Tidak Muhammad Bukanlah Ruh Nya Allah Ya Muhammad Bukannya Ruh Nya Allah Muhammad Ya Ruh Nya Manusia Sama Kayak Kita Kalau Kita Gini Teman Teman Dulu Saya Berkeyakinan Dan juga Umat Islam Sampai Hari Ini Mereka Masih Berkeyakinan Bahwa Namanya Ruh Itu Berarti Ciptaan Nah Ini Jadi Masalah Ini Yang Jadi Masalah Ya Ini Buat Teman Muslim Semuanya Mulai Hari Ini Saya Berharap Kalian Dapat Edukasi Dari Apa Yang Saya Sampaikan Boleh Kalian Bilang Katanya Enggak Enggak Begitu Silahkan Ya Karena Saya Mantan Muslim Apa Yang Saya Apa Yang Anda Yakini Juga Saya Yakini Ya Jadi Tidak Bisa Dibantah Ya Karena Muslim Itu Selalu Berfikir Bahwa Roh Itu Adalah Ciptaan Jadi Ketika Disini Mengungkapkan Bahwa Roh Kami Ya Roh Kami Itu Mereka Selalu Akan Bilang Ya Maksudnya Rohnya Ini Rohnya Isa Katanya Gitu Lah Pertanyaannya Kenapa Muhammad Ya Lahirnya Prosesnya Enggak Seistimewa Ini Saudara Harusnya Kalian Setiap Tahun Itu Memperingati Ya Nabi Isa Karena Nabi Isa Bukan Saja Lahir Dari Rohnya Allah Sendiri Tetapi Nabi Isa Juga Dia Adalah Manusia Yang Terkemuka Di Dunia Dan Akhirat Mari kita Tunjukkan Lagi Datanya Mungkin Ada Teman-teman Muslim Yang Ah Masa Sifat Saya Enggak Percaya Itu Baiklah Mari kita Lihat Dalam Surat Al-Imran Ya Ayat 45 Makanya Sudah Sudah Zaman Internet Begini Teman-teman Jangan Jangan Terpaku Dengan Bahasa Arab Terus Atau Mungkin Kita Perlu Baca Arab Nya Ini Arab Nya Kita Baca Artinya Vidunya Kalau Akhirat Tadi Betul Nggak Teman-teman Nih Ya Lihat Nih Asmuhul Masihu Aisyah Banyu Mariyama Wajihan Vidunya Wal Akhirati Wa Minal Mu Karabin Artinya Benar-benar Bahwa Isa Disini Adalah Ya Disini Tadi Arab Nih Namanya Yang tadi Saya baca Terakhir Tadinya Ini Arab Namanya Al-Masih Isa Putra Maria Seorang Terkemuka Di dunia Dan Akhirat Dan Termasuk Orang-orang Yang Didekatkan Nah Kalau Kepada Allah Tadi Dalam Kurung Teman-teman Dalam Kurung Artinya Tidak Ada Karena Arab Itu Juga Tidak Ada Arab Arab Tidak Menyebutkan Apa Namanya Tadi Arab Tidak Menyebutkan Kepada Allah Tidak Ya Tetapi Didekatkan Ya Ya Bukar Rabin Bukar Rabin Ini Artinya Didekatkan Jadi Tidak Ada Kata Tambahan Seolah-olah Dia Didekatkan Kepada Allah Kayak Gitu Ini Adalah Tambahan Ya Nah Kemudian Kalau kita Baca Tanpa Dalam Kurung Saudara Ini Lebih Spesifik Lebih Ngenak Sebenarnya Bahwa Sespesial Itu Seistimewa Itu Tadi Isai Ketika Malaikat Berkata Hai Maria Aduh Ini Orang Bikin Terjemahan Salah Huruf Kalau Alkitab Gak Bisa Loh Teman-teman Ini Sesungguhnya Seungguhnya Sesungguhnya Allah Menggembirakan Kamu Dengan Kalimat Nah Kalau kita Enggak Pakai Kalau kita Enggak Pakai Apa Namanya Dalam Kurung Dalam Kurung Ini 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 Lebih Terlihat Terlihat Bahwa Nabi Saya Terspesial Dan Dia Adalah Orang Yang Harusnya Memiliki Keistimewaan Yang Harus Diutamakan Yang Harus Disanjung Yang Harus Diperingati Oleh Umat Islam Sendiri Setiap Tahun Bukan Malah Muhammad Saya Akan Baca Tanpa Memakai Tanda Kurung Hai Maryam Sesungguhnya Allah Menggembirakan Kamu Dengan Kalimat Daripadanya Saudara Kalimat Ini Apa Kalimat Ini Ada Sangkut Pautnya Dengan Firman Firman Allah Yang Dimaksud Firman Allah Atau Perkataan Allah Yang Juga Bisa Kita Sambungkan Dengan Al Adia Ayat 91 Tadi Yang Adalah Ruh Kami Ruh Kami Ditiup Melalui Varjanya Maryam Kemudian Menjadi Kalimat Ini Sebenarnya Kalau Kita Baca Tanpa Terjemahan Ini Hampir Mirip Dengan Alkitab Saudara Alkitab Itu Mengemukakan Bahwa Firman Itu Telah Menjadi Manusia Bagaimana Proses Firman Itu Menjadi Manusia Itu Kita Bisa Lihat Dari Quran Surat Al-Ad Bia Ayat 91 Tadi Dan Kita Sambungkan Di Dalam Quran Surat Al-Imran Ayat 45 Ini Saudara Maka Disini Terbentuklah Siapa Nabi Isa Ini Sekali Lagi Saya Mau Sampaikan Kepada Saudara Saudara Semuanya Saya Tidak Mencari Ketuhanan Yesus Di Dalam Al-Quran Enggak Gini Loh Teman Kita Berpikir Cerdas Kita Kosongkan Dulu Pikiran Anggetlah Kita Ini Adalah Orang Hindu Atau Orang Buddha Atau Kita Mungkin Orang Aknotis Atau Mungkin Orang Ateis Sekalian Kita Akan Berpikir Gini Saya Akan Mengosongkan Tetapi Saya Akan Melihat Dari Sisi Kitab Quran Dan Al-Kitab Artinya Gini Al-Quran Itu Menyangkut Pautkan Dengan Al-Kitab Yang Konon Katanya Telah Mengakui Taurat Dan Betul Ketika Al-Quran Sendiri Mengklaim Diri Sebagai Kitab Yang Menyempurna Katorat Dan Ijin Artinya Ada Kaitannya Nah Kalau Ada Kaitannya Takutnya Ini Kalau Orang Berpikir Kalau Ingin Mengosongkan Pikiran Kalian Takutnya Ketika Seseorang Ini Yang Mungkin Si Penulis Ini Adalah Orang Dulunya Orang Yahudi Atau Mungkin Dulunya Orang Kristen Nah Kemudian Dia Menyelipkan Menyelipkan Ayat-ayat Yang Seperti Ini Ini Kemungkinan Ini Salah Satu Kemungkinan Nanti Saya akan Tunjukkan Kedua Kemungkinannya Kedua Kemungkinannya Bisa Jadi Allah Mungkin Memang Berfirman Ngomong Begini Sama Muhammad Bahwa Ternyata Isa Putra Mariam Itu Adalah Kalimatnya Saudara Nah Kalimatnya Kemudian Supaya Isa Ini Tidak Terlalu Menonjol Supaya Seperti Sama Manusia Kayak Biasanya Kayak Muhammad Juga Maka Diberi Tambahan Diberikan Tambahan Terjemahan Terjemahan Ya Sebagai Ciptaan Ya Sebagai Ciptaan Terus Kemudian Dikasih Tambahan Lagi Yang Datang Kayak Begitu Ya Terus Ditambahin Lagi Kepada Allah Nah Supaya Dia Seolah Memang Manusia Seperti Kita Yang Gak Boleh Disembah Gitu Ya Teman Saya Menyimpulkan Kalau Kita Memakai Akal Sehat Kita Saudara Ya Oke Lah Anda Menyestandarkan Bahwa Nabi Isa Itu Hanyalah Manusia Biasa Seperti Halnya Kita Atau Bahkan Rahmat Sendiri Ya Seharusnya Orang yang Memakai Akal Sehat Ya Kita Harus Melihat Kenyataan Oke Sama-sama Sebagai Utusan Yang Diutus Oleh Allah Sebagai Rahmat Bagi Alam Semesta Ya Tetapi Sebagai Tanda Ini Tadi Muhammad Tidak Punya Saudara Muhammad Tidak Punya Keistimewaan Isa Al-Masih Dengan Muhammad Ini Jauh Berbeda Nanti Akan Saya Ungkap Lagi Data-datanya Saudara Jadi Kita Harus Membuat Data Perbandingan Saudara Tadi Subscribe Fatimah Ini Mendapatkan Edukasi Juga Atau Barangkali Teman-teman Yang Diluar Sana Mungkin Yang Saya Mau Coba Coba Ahliat Channel semoga bisa dapat tercerahkan mendapatkan suatu perbandingan, nanti akan saya tunjukkan saya akan tunjukkan bagaimana keistimewaannya Muhammad PS, keistimewaannya Nabi Isa supaya bisa menjadi bahan perenungan buat kita semuanya saya belum selesai tadi baca ketika malaikat berkata hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, artinya kalimat daripadanya, nyah ini guru besar saudara ya, artinya nyah ini mengarah Allahnya, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan nah, kalau dalam didekatkan ini, oke lah mungkin dalam konteksnya mungkin kepada Allah, silahkan yang jadi masalah ini adalah kata sisipan atau kata tambahan ya, karena kalau didekatkan ini takutnya nanti sebenarnya begini sebenarnya Allah itu ingin berkata bahwa dia sebagai kalimat Allah yang dari langit itu didekatkan kepada manusia supaya firman itu nyampe kepada manusia betul enggak teman-teman, lebih tepat begitu enggak lebih tepat begitu enggak kira-kira bisa enggak kira-kira secara kita berpikir secara akademis ya kita enggak mesti harus eyel-eyelan ya karena ini adalah sebuah kalimat kalimat Allah itu yang datang kepada manusia yang menjadi firman, yang menjadi manusia firman yang menjadi manusia teman-teman al-fatimah ini ngaco deh jadi menjadi manusia gimana loh tadi itu kita bisa lihat di surat al-anbiya ayat 91 saudara apa mesti cross-check lagi ini masih panjang loh datanya masih banyak belum saya sampaikan apa kita lihat lagi enggak kan kalian mungkin lihat ulang lagi atau mungkin cross-check sendiri dari kitab kalian masing-masing saya sudah kasih referensinya di surat al-anbiya ayat 91 kalian coba baca enggak usah pakai dalam kurung kalian baca murni Arabnya dulu kemudian kalian translitnya ke Indonesia apakah pakai dalam kurung-dalam kurung supaya jangan terkecoh supaya jangan memudar rasanya atau memudar maknanya ini kita belajar untuk jujur jangan takut murtad kalau murtad itu memang dulu bahasa yang paling menakutkan buat saya tapi sekarang saya bangga murtad kenapa saya harus bangga karena saya sudah bisa melihat saya sudah dapat terang karena saya sudah di dalam terang karena Yesus Kristus adalah terang dunia dia adalah tanda bagi alam semesta dia adalah firman yang jadi manusia untuk menyelamatkan manusia seluruh dunia melalui bangsa Israel jadi jelas saudaraku oke ini kita sambut dulu nih mata hati ini siapa ya mata hati ya selamat malam mata hati ya selamat malam Bu Fat apa kabar shalom shalom waduh ini kayaknya saya enggak asing mendengarnya ini kayaknya biasanya jadi jadi jin gua hantu itu biasanya oke gimana kabarnya Pak baik-baik puji Tuhan luar biasa shalom Pak Yesaya apa kabar iya baik luar biasa Bu Fat Bu Fat apa kabar puji Tuhan baik iya iya shalom Pak Yesaya Pak Yesaya suaranya berisik banget ya Pak Yesaya Pak Yesaya suaranya berisik banget ya maaf nah oke oke silahkan Pak mata hati silahkan apa yang mau disampaikan sebelum kita kemukakan semua iya kalau menurut saya maaf nih Bu Fat ya saya sih enggak peduli ya tentang Isa ya karena Isa itu bukan Tuhan Yesus ya makanya kan saya buatkan ini kan tentang Isa VS Muhammad saya enggak ngebahas Yesus ya beda ya Pak oke oke tadi di awal udah saya sampaikan nah mungkin di mereka di tetangga mereka Isa itu adalah utusan juga seperti nabinya mereka kan tapi pertanyaan saya yang ditulis tadi sama Bu Fatima itu Isa itu dilahirkan apa dari ruh Allah itu sendiri dan kalimatullah itu sendiri dan kenapa apa namanya seharusnya ya lebih tinggi Isa alaih salam daripada nabinya mereka sendiri kan tapi kenapa mereka menjunjung apa nabinya mereka lebih dari nabi Isa begitu loh apa apa kepentingannya apa bedanya nabinya mereka dengan Isa alaih salam begitu sedangkan yang tadi Bu Fatima bilang Isa alaih salam itu ya dari ruh Allah itu sendiri dan kalimatullah itu sendiri gitu loh sedangkan apa pembuahannya pun tanpa tanpa ada suaminya Siti Mariam sedangkan nabinya mereka itu dari pembuahan suami istri gitu yang dimana ya kayak seperti manusia biasa tapi kenapa mereka itu ya khususnya RTN lebih menjunjung tinggi nabinya mereka itu aja sih pertanyaan saya Bu Fat silahkan lanjut jadi Anda bertanya Anda bertanya-tanya saya bertanya kamu tanya kamu bertanya-tanya ya soalnya kan saya saya tanya Bu Fatima karena Bu Fatima kan berasal dari sana ya ya artinya sedikit banyaknya tahulah tentang apa agamanya mereka gitu loh dibandingkan dengan saya gitu Bu Fat oke gini loh Pak kita itu ya paramur tadi itu sebenarnya pada tahu ya ya jadi masalah kalau kita menyimpulkan atau memberikan jawaban yang yang kayaknya gak menyenangkan mereka kan gak suka kan mereka ya tapi kalau jujur sekarang ya boleh jujur ya kalau boleh jujur karena dulu kan pikiran saya gak begitu Pak pikiran saya ya Nabi yang terakhir Nabi yang sempurna Nabi yang paling istimewa adalah Muhammad itu karena saya dulu hanya fokus ke Arab ya karena kita gak difokuskan ke arti dari dibalik bahasa Arab itu ya dibalik bahasa Arab itu ternyata ada fakta yang mengejutkan ya nah faktanya mengejutkan ini terbongkar ketika internet sudah merajalela dan bisa diakses semua orang ya dan kita bisa melihat bahwa mohon maaf ini mohon maaf sebelumnya ya bagi umat muslim ya saya bukan bermaksud untuk 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 apa namanya melecehkan atau menistah ya disini menurut saya jadinya disini jangan-jangan ada sesuatu hal yang memang dilencengkan ini buat 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 kita semua untuk untuk apa namanya buat perenungan tadi sesuai seperti awal yang saya sampaikan saya sudah buat disclaimer ya di depan tadi ya saya sudah buat disclaimer ketika orang ambil keputusan untuk muhalaf atau ketika orang mengambil keputusan untuk murtad ya maka kita harus berpikir dulu dan kita juga harus mengkoreksi dan harus menyelidiki dulu ya nah ketika ayat-ayat yang saya sajikan seharusnya kalian bisa sedikit untuk berpikir karena bagi saya ini tadi sepak-pak sepak-pak matahati ya saya sudah sampaikan ayat-ayat yang diberi yang ditambah-tambah dalam kurung kayak begini ini artinya sebenarnya ada sesuatu yang menghilangkan rasa sehingga orang-orang yang membaca walaupun mungkin sekarang zaman internet pun yang mereka akan mengatakan ya ya sama-sama biasa sama lah Muhammad dengan Nabi Isa sama-sama kayak gitu ya jadi pertanyaan adalah yang kalian tidak sempat pikirkan adalah kenapa kenapa setiap tahun kelahiran Nabi Isa dia tidak dirayakan tadi saya sudah sampaikan dari satu ayat ini saja ada tiga poin yang harus kalian buat perenungan ya kalau misalkan Pak Matahati bertanya ya itu tadi kemungkinan ada hal-hal yang memang mau ditutup-tutupi ada hal-hal yang mungkin mau dilencengkan supaya orang tidak getol untuk mengikuti Isa tetapi lebih cenderung menghormati Muhammad yang walaupun kita mungkin kita akan sajikan data-data yang akan yang buat perbandingan supaya kita jadikan buah perenungan apakah benar Muhammad adalah manusia yang layak diistimewakan dan manusia yang paling sempurna sedangkan dalam Quran sendiri saja ini kita sudah membuktikan Isa adalah rohnya Allah coba kalau kita pakai akal sehat kita seharusnya kita berpikir kalau roh kami rohnya Allah itu lebih rendah daripada rohnya Abdullah ya itu logika kita jungkir balik Pak betul gak sih teman-teman semuanya juga yang dilecet yang nonton betul gak nah jadi silahkan mungkin simpulkan sendiri kira-kira rohnya Allah dengan rohnya Abdullah oke lah walaupun itu gak tahu ya bapaknya yang mana yang benar ya pokoknya intinya gak apa-apa Pak kita pakai pakai ini ukuran mereka saja ya mereka mengatakan Muhammad bin Abdullah gak apa-apa bapaknya Abdullah betul ya apakah rohnya Abdullah dengan rohnya Allah itu sama nah saya buat pertanyaan juga nih Pak mohon maaf ya saya bertanya dan saya bertanya-tanya ya gitu oke oke saya tanggapi sedikit mungkin mungkin mereka itu kan menjalankan agamanya itu kan hanya untuk mengejar pahala kan salah satunya ya dengan sholat ya maka ada tertulis dibilang ina sholati wanusuki wanusuki wama hiaya wal mamati lahiru bilalami ya jadi arti ya kalau untuk ayat-ayat pendek sih saya tahu lah ya sampai ayat kursi jendela genteng kulkas saya masih masih ingat lah ya mungkin Bu Fatima mesti dirukiyah nih dengan ayat kursi genteng dan meja nih seperti Allahula ilaha ilahuwa khayyukuyum la tak'uzuhu sinatu walanya'um la hu mafisamawati wa mafifil mandala ziafa'u ila bi'ivni ya kayak gitu lah wajud yaudah aduh saya jatuh saya jatuh muntah saya oke kenapa gak sekali ayat pancinya sekali ya Pak ayat panci ayat perabot ayat perabot akhir akhir kata saya dengan segala kerendahan hati ya saya kalau masuk ke apa channel Kristen kalau tidak memuji kayaknya saya kurang gitu oh yaudah silahkan silahkan pakai musik musiknya musik sendiri apa musik apa nih karauke oh jangan kena kokirek Pak oh oke oh yaudah ya artinya saya ini aja agak bersolawat dikit ya versi Kristen seolah satu iman Kristen mengikuti Tuhan Yesus jangan jangan ragu dan jangan diimbang dalam Yesus pasti menang selamat selamat amin amin oke mantap 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 oke terima kasih Pak Matahati kita lanjut ke Pak King David sebelum kita bongkar lagi bongkar silahkan Pak King David ya salam selamat malam Pak Ima selamat malam Pak Yesaya selamat malam Pak Matahati Pak Matahati Pak Matahati wow luar biasa ya jadi pembahasan kita ini tentang Isa dan Muhammad ya ya Muhammad tentang kelahirannya ya ulang tahunnya ya betul kenapa harus dirayain gitu loh sampai kayak dibikin film kayak film Yesus gitu loh Pak tadi saya udah tampilkan kalau setahu saya ya yang merayakan ulang tahun itu kan orang yang hidup bukan orang yang mati nah ya kan karena orang hidup makanya kita merayakan hari ulang tahunnya kalau orang mati ngapain kita raya hari ulang tahunnya oh dia udah mati kok udah jadi asal dari debu kembali kepada debu kok mesti dirayakan itu kan terbalik otaknya kalau Yesus kita rayakan hari ulang tahunnya karena dia hidup dia mati tiga hari dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya karena dia itu sesuai wahyu 1 ayat 8 dia adalah alfa dan omega yang ada yang akan ada dan sudah ada dan yang maha kuasa jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia yang inkarnasi menjadi manusia dimana firman itu adalah perkataan Allah itu yaitu kecerdasannya pikirannya Allah yang menjadi manusia yang bersama dengan kita makanya di dalam kemanusianya Yesus itu ada keilahiannya dia jadi dua kodrat ini gak bisa hilang dari diri Yesus nah di dalam perjanjian lama itu kan menceritakan tentang YHWH yang bertheofani Teo itu kan Teos itu kan dari kata Allah Tuhan jadi Tuhan yang bertheofani itu sejak perjanjian lama itu sudah bisa menjadi piang awan piang api menjadi pelangi menjadi apa namanya itu api yang terbakar di belukar tapi tidak terbakar yang dilihat Musa menjadi tiga orang yang datang kepada Abraham di kemanya di bawah Pontar Bantin kemudian menjadi burung merpati seperti burung merpati itu Tuhan yang bertheofani itu kan sifatnya hanya sementara tetapi Elohim yang berinkarnasi itu sifatnya abadi yang di dalam diri Yesus makanya Yesus itu hanya tiga hari doang dia hidup selama-lamanya makanya kita merayakan hari ulang tahunnya ketika dia turun menjadi manusia nah perhitungannya itu pun juga bukan perhitungan kalender internasional tapi menurut kalender orang Yahudi makanya kalau kita hitung kalender internasional tidak matching dengan kelahiran Yesus pasti meleset tapi kalau kita ikut dengan kalender orang Yahudi tepat itu tanggal 25 Desember itu gak meleset satu-satu satu hari pun juga gak meleset karena orang itu gak tahu bahwa Yesus itu Maria itu hamil di bulan Nisan ya menurut kalender Yahudi itu bulan Nisan itu antara bulan Maret April ya bulan Maret April dia itu apa namanya itu konsepsi Maria kemudian ketika dia melahirkan itu bulan Kislev bulan 9 November Desember jadi jelas itu tanggal 25 kalau kita hitung tepat sekali ketika Yesus disunat pada hari ke-8 dihitung mundur jatuh Januari mundur-mundur 8 hari itu pas 25 jadi semua itu ada hitungannya ketika Yesus itu kita rayakan ulang tahun sebagai manusia sebagai kemanusiaannya itu pantas karena dia hidup sampai sekarang dia hidup bahkan dia akan datang kembali kali yang kedua untuk menjemput kita semua dia hidup tetapi kalau kita merayakan orang yang sudah mati menurut saya gak pantas itu menurut saya mengada-ngada aja ya karena mungkin mereka sudah menganggap dia sebagai Tuhan kali ya jadi merayakan demikian itu tidak tepat loh karena kuburannya ada sampai sekarang kalau Yesus kuburan di Israel kosong nanti kita pergi kita akan lihat nanti kuburan Yesus yang kosong dan disaksikan 500 pasang mata ketika Yesus naik ke sorga Yesus terangkat ke sorga itu karena dia Tuhan dia sudah menggunakan tubuh kemuliaan ketika dia bangkit dari kematian itu nah sekarang kalau kita kita melihat Isa Isa yang menurut mereka itu dari roh kudus karena ditiup sama si Jibril di farjahnya si Mariam kemudian hamillah Mariam itu nah kalau kita melihat kejadian secara nyata ya bahwa Isa itu jauh sekali lebih hebat dari Muhammad jauh banget bahkan dikatakan di Al-Quran itu dia terbesar di sorga betul Bu Fatima bahwa Isa itu terbesar di sorga di akhirat iya tadi di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 45 Pak Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat makanya kan seharusnya dia yang harus dirayakan gitu loh betul kalau dia terkemuka di dunia dan di akhirat siapa dia itu yang perlu digali tidak ada orang yang hebat nomor satu di akhirat sampai sedemikian hebatnya ditulis dalam sebuah kitab suci bahwa dia terkemuka bukan saja di dunia ini tapi di akhirat nah siapa dia jelas-jelas kan berbeda daripada umat manusia biasa kok bisa terkemuka di akhirat itu loh siapa dia itu yang perlu kita cari jangan kita beriman buta taklik buta lalu kita bilang orang lain yang lebih hebat dari dia nyata-nyatanya Isa jauh lebih hebat bahkan kata kitab mereka Isa membangkitkan orang mati cuman saya gak tau ini Isa yang mana ya kalau dikorelasikan dengan Yesus Kristus jelas salah karena Isa bukan Yesus masalahnya Quran juga ada pak datanya dia bisa membangkitkan orang mati bisa buat burung juga pak betul nah itu diambil dari kitab yang orang Yahudi yaitu Midras Talmud Midras Talmud itu memuatkan kisah-kisah seperti yang ada di Al-Quran yang sudah jauh lebih dahulu ada daripada Al-Quran itu sendiri kitab orang Yahudi membangkitkan orang mati membuat burung dan lain sebagainya itu kitab-kitab Apokris itu sudah ada jauh sebelum Muhammad ada di dunia ini kemudian yang kita lihat kisah nyata lagi tentang Adam Hawa Nuh Abraham Musa dan lain sebagainya itu kisah sudah dimuat di Taurat ribuan tahun sebelum Muhammad lahir dan kitab kita ini ditulis oleh empat puluh penulis dengan zaman yang berbeda orang yang berbeda latar belakang yang berbeda geografi yang berbeda empat puluh penulis ini menulis selama seribu lima ratus tahun bukan dua puluh tiga tahun dan masing-masing nabi-nabi ini di pada zaman-zamannya itu kita bisa melihat bagaimana zaman daripada Adam diturunkan Adam itu diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai bumi ini karena Adam itu diberi kuasa penuh untuk apa memberikan nama-nama memberikan memberikan nama-nama kepada seluruh tumbuhan binatang ikan di laut dan segalanya semua ada di dalam kekuasanya Adam Adam itu berkuasa di bumi tetapi kita melihat ketika Adam itu melanggar firman Tuhan maka dia itu tidak taat kepada Tuhan berdalih lagi kepada Tuhan tidak mengakui kesalahan Tuhan usir keluar dia lalu Tuhan kutuk dia ya Tuhan kutuk Adam Tuhan kutuk Hawa Tuhan kutuk Ular ini jelas tertera semua di Alkitab kita bagaimana nanti Nuh dari Nuh ini kan turun-menurun sampai ke Sem anaknya Sem turun-menurun lagi sampai kepada zamannya Terah Terah turun ke Abraham Nahor Harang nah tiga-tiga orang ini kita melihatkan keturunan-keturunan terus ya sampai kepada Yitzmael Isaac yang kita kenal Isaac turun lagi kepada Yaakub Yaakub turun lagi kepada dua belas keturunan kemudian sampai kepada Yusuf dan Maria kalau kita baca Matius 1 ayat 1 sampai 25 itu silsilanya itu semua sambung-menyambung mulai dari Adam turun-menurun terus sampai ke Yusuf dan Maria makanya kalau kita lihat garis-garis keturunan dari Lukas itu diambil dari Maria kalau garis keturunan Yusuf itu di Matius itu lengkap silsilanya semua jelas semua kalau di kekristenan nah kalau Isa Isa kita tidak kenal walaupun dikatakan Isa membawa Injil Injil yang mana yang dibawa Isa itu kita tidak tahu karena pada zaman Yesus Injilnya maksudnya Injilnya itu yang tadi Pak ruhnya kami ditiupkan ke dalam farjahnya Maria itu ya makanya saya bilang Injil yang mana karena waktu zaman Yesus hidup Injil belum ada karena Yesus adalah Injil yang hidup belum ditulis oleh murid-muridnya ketika Roh Kudus Yesus naik ke surga dan diutus Roh Kudus mereka di jamah Roh Kudus mereka mulai menulis kitab itu menurut pandangan empat orang ini Matthias, Marcus, Lukas, Yohanes mereka menulis dan itu sudah dikanan pada abad ke-4 abad ke-5 Masehi sudah lengkap itu mulai dari kitab Taurat, Musa kitab para nabi dan sampai kepada kitab perjanjian baru jadi kita punya kitab itu jelas 66 kitab itu semua sudah sudah terdeteksi dan jelas sudah dikanonisasi sudah ditutup dengan kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai 21 sudah jelas tidak boleh ditambah tidak boleh dikurangi siapa yang nambah akan kena masalah jadi jelas sekali ya Bu Fatima bahwa menurut saya Isa bukanlah Yesus Kristus gak bisa disamain Isa saya gak tahu dia lahir dimana antah berantah gak jelas siapa dia begitu aja terima kasih oke siap Pak David mantap mantap ya tadi apa disampaikan ini luar biasa sekali Pak David tau gak di dalam Quran juga itu menyebutkan bahwa Isa itu diperkuat dengan roh kudus nah dan juga teman-teman muslim disini tau gak kalau Isa juga diperkuat oleh roh kudus kalian pernah tau gak datanya dimana ya tapi sebelumnya saya akan tanggapi dulu nih Pak ada pertanyaan Pak apakah Muhammad lahir sudah jadi Nabi nah ini pinter juga nih orang Kristen itu pertanyaan semuanya pertanyaannya perlu logika gitu loh ya umat Islam sendiri saudaraku borong-borong bisa sempat mempertanyakan hal ini baru-baru sekarang aja ketika Buya Sakur itu menyampaikan ceramah-ceramahnya itu berdasarkan apa namanya logika gitu ya nah kemudian mereka juga sudah mulai bertanya maaf nih saya bertanya kan dulu Muhammad sebelum dapatkan wahju kan belum jadi Nabi agamanya apa dong itu umatnya bisa mempertanyakan seperti itu dikarenakan apa Buya Sakur sering juga memberitahukan bahwa agama yang dianud oleh Muhammad itu sebelumnya bukanlah Islam karena Islam sudah ada ketika dia dapat wahyu barulah dia jadi Nabi gitu loh gak tahu juga yang angkat Nabi siapa gitu loh ya teman-teman ya jadi kalau misalnya bertanya apakah Muhammad lahir sudah jadi Nabi kok dirayain gitu loh ya ya kamu bertanya dan saya juga bertanya-tanya saudara ya Anda bertanya saya juga bertanya-tanya nah kenapa saya mempertanyakan kenapa pertanyaan juga itu sangat penting karena terkadang pertanyaan juga itu akan buat jadi bahan pemikiran mereka oh iya ya arti maulat Nabi itu apa kok perayaannya itu dirayakan setiap tahunnya kemudian apa yang disampaikan oleh Pak King David ini juga monohok juga tadi nih Muhammad itu kan sudah mati kok dirayain orang menamanya merayakan ulang tahun itu orang yang hidup gitu loh ya saudara maaf ya ini malam hari ini ya live streamingnya agak keras karena kita juga nanti akan nunjukkan data-data supaya kalian itu bisa berpikir ayo selama ini ya keyakinan kalian itu ditutup-tutupi ya tanpa terjemahan kalian juga gak ngerti makanya kalian dipokuskan kepada hafalan nah kemudian sekarang ada terjemahan ditambah-tambahin dalam kurung kata sesipan hati-hati saudaraku ya jadi kebenaran itu bukan ketika kamu lahir kamu dapat agama turunan tetapi akal budi kita ya itu akan dituntut Tuhan loh nanti ya akan dituntut Tuhan loh akal budi kita karena manusia itu berbeda dengan hewan hewan gak punya akal budi tetapi manusia punya akal budi untuk kalian mikir ya kalian mikir jadi bahwa keyakinan atau keselamatan atau sorga itu tidak tentukan ketika kamu lahir ceprot jadi islam atau jadi kristen ya tetapi kamu memfungsikan akal budi kamu ketika ya ada suara kebenaran untuk diperdengarkan makanya Alkitab mengatakan kalau ada roh kudus yang berbicara jangan keraskan hatimu artinya roh Allah itu ketika menyuarakan kepada kalian jangan keraskan hatimu apalagi sampai memboykot apalagi sampai mengancam ya apalagi sampai menenggelamkan ya di dunia kalian mungkin oke ya punya power ya tapi ketika kamu mati hati-hati roh kamu akan dimintain pertanggungan jawab banyak apologit yang dipenjara disiksa hati-hati kalian di dunia masih punya power ketika kamu mati ingat apa yang kau hakimi dan ukuran penghakiman yang kau pakai itu akan diukurkan kepada kamu supaya jangan sampai jatuh ke dalam hal ini maka saya berharap ya ada keajaiban saudara kita Pak Muhammad KC Pak Yusuf Manubulu bisa dibebaskan ya itu harapan saya ya saya melenceng ke situ karena ini saya gak tahan teman-temannya saya gak tahan ya ada ketidakadilan itu saya gak tahan cuma saya gak bisa buat apa-apa saya hanya bisa mendoakan dan teman-teman disini juga mendoakan kita jangan lupakan teman-teman kita ya yang mereka sudah menyuarakan kebenaran nah kemudian mereka diintimidasi dipenjara disiksa yang seharusnya mereka tidak mendapatkan hal ini tetapi mereka dipaksa harus melakukan hal ini begitu juga ketika Pak Ahok dipaksa juga harus masuk penjara oleh karena apa takut masa ini artinya ada ketidakadilan yang benar-benar dilakukan oleh manusia-manusia yang merasa memiliki mayoritas atau power jadi ingat jangan takut kepada manusia kata Tuhan takutlah sama Tuhan jangan takut kepada yang membunuh tubuh dan jiwa tetapi takutlah pada eh jangan takut kepada yang membunuh tubuh tetapi takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa kamu artinya Tuhan yang akan memberikan keadilan seadil-adilnya dan siapakah sang adil itu ternyata kok Pak Pak David tau gak Pak Pak David gak tau ya mungkin kalian silahkan mungkin gimana siapakah hakim masa Nabi Isa juga sebagai hakim yang adil loh Pak percaya gak Pak enggak dong kalau hakim yang adil pasti Yesus Kristus karena dia hidup enggak gini maksudnya kalau bicara bicara tentang data kan ada nih Pak maksudnya ya kayak tadi ya saya sampaikan Bapak percaya gak bahwa Isa itu juga diperkuat dengan roh kudus siapakah roh kudus ini nah kita akan tunjukkan datanya ya daripada saya cuma ngomong doang saya akan tunjukkan satu-satu supaya kalian semua dapat edukasi maksudnya kalian semua ini yang nonton yang teman-teman muslim maksudnya ya bisa buat perbandingan kalian punya alasan apa kalian itu bisa mempercayai eh apa kok sampai sampai Nabi Isa itu eh Nabi Nabi Muhammad itu bisa dirayain setiap tahun ya ini ya ayuhal ladina amanu amanus ya ta'inu bisyabri wasyolat innan doha ma'asyabirin artinya hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah eh bukan bukan ini sorry-sorry-sorry sorry-sorry-sorry-sorry-sorry ini suratnya salah saya suratnya salah bentar ini di Al-Jukru bukan 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 sebagai roh kudus pak kalau Al-Jukru itu sebagai orang yang mengetahui kiamat salah-salah sebentar ya salah sebentar dia bukan ini kalau gak salah itu di Quran surat Al-Imran 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 200 53 eh salah-salah juga disini bentar yang lain ya yang lain dulu ya yang lain dulu ya saya lupa suratnya saya lupa suratnya tapi saya ayatnya ingat saya lupa suratnya pak sebentar tapi kalau dikatakan tadi bahwa bahwa Nabi Isa itu juga harusnya dirayain pak itu sebenarnya harus ada juga di dalam Quran surat di dalam Quran surat Mariam 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 bentar ya Mariam Mariam ayat 33 dia bangkit juga pak masalahnya tuh harusnya Quran itu jeli umat Islam juga jeli ya kenapa harus Muhammad yang sudah mati dirayakan ulang tahunnya sedangkan disini yang Isa yang sudah kelahirannya jadi istimewa ya kan dalam Quran surat Al-Anbiya tadi sudah saya tunjukkan ya kan dia sebagai tanda bagi alam semesta kelahirannya juga dari roh-rohnya Allah sendiri kemudian melalui perawan Maria ya jadi artinya itu syarat syarat untuk umat Islam ini harus benar-benar lebih jeli ya lebih jeli dan lebih lebih membuka mata hati kenapa kalian harus kenapa harus melakukan apa namanya perayaan kepada Muhammad yang sudah almarhum gitu ya almarhum kok dirayain ulang tahunnya dia kan gak terkemuka dunia dan akhirat tadi juga sudah kita kemukakan bahwa yang terkemuka di dunia dan akhirat juga Isa ini sekali lagi saya ngomong ini Isa ya bukan Yesus ya Isa vs Muhammad ya jadi bukan ke Yesus kejauhan nah ini kita mau-mau buka nurani kenapa kalian merayakan kenapa Muhammad yang diistimewakan dalam umat Islam sedangkan Quran sendiri bilangnya berlawanan gitu loh ini nurani kalian itu dimana sih ini kita kita pakai ukuran kitab kalian sendiri ya kita pakai ukuran kalian sendiri gitu ya oke tadi ada bilang ukuran surat Andisa 171 ya coba-coba ya bentar beda lagi tuh kayaknya beda deh bukan deh kayaknya coba lihat ya jadi Isa itu gak dirayain ulang tahunnya ya enggak gak dirayain padahal deh wah gimana kelahirannya kelahirannya itu sebagai apa namanya nih tanda bagi alam semesta loh tadi loh iya begitu ajaib kalau akhirannya tidak dirayain kebangetan makanya kebangetan diskriminasi namanya itu pembelokan tadi juga saya bilang iya pembelokan sejarah harusnya Nabi sebesar Isa itu harus ada tanggal lahirnya nah roh darinya eh sampai kepada Tuhan Allah ini masanya banyak dalam kurungnya ini ya banyak takianya iya kepada roh darinya eh bukan ini sebentar saya tuh lupa ayatnya ya lupa nama suratnya apa tapi ayatnya ingat suratnya yang saya lupa jadi dia disebut roh kudus juga gitu loh maksudnya diperkuat oleh roh kudus saya lupa ininya dimana bukan itu bukan itu saya mengat iya iya saya lupa ini ya silahkan iya kan dalam dalam pada umumnya ya kita mengetahui bahwa mereka mengatakan Isa itu tidak mati sampai sekarang kan gitu naik ke langit ya katanya begitu kan nah dengan mendukung apa kata Pak King Debbie tadi memang benar kalau orang yang sudah almahum saja ya kan itu kan bagaimana kita merayakan orang yang sudah mati kan gitu pertanyaan yang sangat-sangat jenis sekali memang itu fakta juga dan memang Isa itu tidak mati sampai sekarang kata mereka seharusnya itu kan patut dirayakan kan masih hidup kan genap pertanyaannya nah dia iya kan masih hidup kan harus dirayakan hari kelariannya beliau dikatakan masih hidup sampai sekarang kan itu fakta nah kalau yang kedua memang kalau iman kita itu mendoakan orang mati saja itu tidak dibenarkan apalagi merayakan orang yang sudah mati kan gitu itu memang jelas itu jelas sekali itu sangat dilarang sekali kalau mendoakan orang yang sudah mati apalagi merayakan hari kelahiran dan saya pernah juga ingat hadisnya juga kalau merayakan orang yang sudah mati itu tidak dibisakan makannya di makam sebelum apa berapa jam begitu kan ada seluruh tapi memang dalam surat dalam hadis riwayat ini apa itu apa satu lagi itu Ahmad musnad Ahmad nomor 83 cuma kan tidak bisa dibuka lagi pak tidak bisa dibuka tidak apa-apa asalkan kita tidak mereka bisa membukanya tapi kalau di tempat saya memang bisa cuma saya tidak ada di laptop sekarang saya di rumah ya jelas begitu ya demikian bu teruskan maksudnya pak saya punya gimana bisa dibuka bagaimana maksudnya iya saya tidak bawa laptopnya disini saya bisa sel tapi saya bisa buka hadisnya saya punya data dari saya punya datanya di Singapura jadi bisa gitu jadi kalau di Singapura sekarang enggak di blog enggak di enggak cuma di Indonesia saja yang di blog oh gitu ya oke padahal sama webnya sama webnya sama sama cuma ibu itu kena tukar apa ya tetepan google itu kan negaranya itu harus di tukar oke siap siap lepas oke oke oh ini ada yang bilang nih al-baqoroh oh 87 ya oh 87 ya sebentar iya iya bener itu suratnya bener iya betul betul 87 itu pak kace selalu membahasnya saya pun daripada dasar pak kace karena ibu mengatakan tadi saya pun dari dasar pak kace itu saya lebih semangat karena apapun sudah terjadi dengan beliau kita pun doakan tuh ini pak david nih pak david tuh ya isa putra mariam kami perkuatnya dengan roh kudus roh kudus berarti dia dari roh kudus kan nah ya tadi kan di surat surat al-an-an-biya ayat 91 nya kan rohnya Allah rohnya Allah itu meniup farjanya mariam ya berarti dia bukan manusia biasa nah ini gimana itu coba tolong sampaikan ke pemirsa yang nonton yang yang mungkin temen muslim ada apa dan kenapa gitu lho pak maksudnya kita iya harusnya dari pihak muslim sendiri yang mesti berpikir karena kalau isa dikatakan putra mariam kami memperkuatnya dengan ruhul kudus ya berarti isa itu bukan bayi sembarangan berarti dia melebihi daripada nabi-nabi yang tertulis di dalam alkitab pun dia melebihi ya kan di torak pun dia melebihi bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng ini nah kalau gitu isa itu siapa gitu loh dia lahir dimana besar dimana nah ini yang mesti diselidiki kapan dia lahir tahun berapa abad berapa dia lahir siapa siapa orang tuanya bagaimana proses lahir kan kita hanya tahu proses lahir tapi dia besarnya dimana apa pengajarannya itu apa basic pengajarannya dia itu apa sebenarnya dan kalau dia tidak disalib tuduhan dia disalib itu kenapa dia disalib nyorong ayam sampai akhirnya diserupakan lalu orang lain yang menggantikan dia disalib itu alasan apa siapa yang menuduh dia itu disalib apa buktinya kesalahan dia itu sampai dia dituduh disalib terus siapa yang menghakimi dia yang hakim pada waktu itu menghakimi dia itu siapa Raja Daud siapa yang menyampaikan tuduhan nah itu dia kalau dia dikejar-kejar dibunuh sama Raja Daud ya itu berarti ya berbeda lah dengan dengan apa yang ada di Alkitab kita ya jauh aduh Pak David ini nih masalahnya ya Quran itu sudah jatuh dari langit dari lahum hafus sudah ditulis bukan berdasarkan sejarah jadi jelas berkelakangan kalau sejarah itu kan Nabi Daud ya Nabi Daud Raja Daud itu kan adanya sebelum abad masehi sedangkan Yesus itu kan abad masehi gitu kan nah jadi sebenarnya tabrakan dengan sejarah tetapi dikarenakan doktrin samiknawato nah itu Pak itu sudah 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 ciloko anu seribu seribu tujuh turunan tujuh tanjakan tujuh tanjakan oke makasih makasih Pak Cikna apa dulu tuh Bapak Fetamuluku salam Bapak Fetamuluku iya makanya kita akan bersama Pak Bapak Fetamuluku salam salam saya para David King Bu Fatimah iya silahkan puji Tuhan baik kita semua wajib bersuka cita sebenarnya nih Bu Fatimah iya betul betul wajib bersuka cita ini momennya sudah terbuka panen raya sebenarnya sudah panen raya sudah bisa dimulai sudah dimulai bukan bisa lagi sudah dimulai bukan momen hanya terbuka Pak Pak Betta momen last coming begin bagaimana Pak momen last begin 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 oke it's already begin oke jadi begini jadi begini Ibu Fatimah kalau dari saya dengan adanya informasi yang sudah disajikan terbuka ini kan lebar melalui internet kebenaran sudah sangat mudah dicari dan didapatkan sebagai contoh aja ya tentang sejarah sosok Abraham dan Ibrahim yang awal bulan September 2023 ini viral dengan hadirnya film Is Only Son tinggal bagaimana masing-masing umat muslim mau mengujinya ya harus dimulailah dengan bertanya pertanyakan semua yang mungkin mengganggu perasaan mereka tentang perbedaan-perbedaan yang mereka dengar sesuaikah atau betulkah apa yang selama ini didengar tentang pengajaran yang mendasari keyakinan mereka tentang Ibrahim tidak hanya perhenti di satu sosok Ibrahim Abraham saja lanjutkan juga pertanyaannya mengenai perbedaan antara sosok Isa dan Yesus udah mudah kok dicarinya dan semua perbedaan yang ini kan tentunya harus didasari dari data kitab-kitab yang menuliskannya ya yaitu kalau dari sisi mereka yaitu Quran dari sisi di luar mereka ada Alkitab ditelusuri dan harus didukung dari fakta sejarahnya jadi udah mudah sebenarnya buat orang Islam yang mau mendengarkan perbandingan itu mudah sekali tentu tidak mudah buat mereka sendiri pasti mengganggu ya karena apa yang mereka dengar dari pengajaran-pengajaran semenjak mereka dilahirkan sampai sebesar ini ya itu yang mereka yakini mereka pegang tapi begitu mereka dengar sesuatu yang berbeda dan kontradiksi dari apa yang mereka yakini wah pasti mereka perang batin ya tapi disini persoalannya masalah hidup setelah kematian ini ya jadi kalau mereka mau mencari 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 mudah mendapatkannya bisa tahu keasliannya ya saya melihat begini ya bagaimana sekarang banyak kristuber-kristuber yang berlatar belakang Islam begitu mereka mendapatkan kebenaran wah mereka bicaranya udah gamblang gitu contoh Bu Fatima Bu Sofiatu MKC Pak Saifuddin Ibrahim ya bahkan tahun 80-an itu ada Pak Yusuf Rony jadi mereka itu betul-betul seperti dari sesuatu yang gelap memperoleh terang dan mereka gak ada ketakutan untuk bicara mungkin secara langsung agak beresiko tapi dengan adanya internet ini siapa yang mau stop mereka gak bisa andaikan juga Mencone Info mengunci semua semua akses internet dari kristuber-kristuber ini masih banyak cara Tuhan gunakan lagi pula negara akan menyetop internet gak bisa gak akan bisa itu sama aja mundur negara butuh internet pak negara juga butuh internet iya karena harus informasi dengan internet itu cepat sekali udah kalau kita gak pakai internet udah kayak di jaman batu nah sekarang kita mau lihat dari sisi orang Kristen tantangan orang Kristen ini sendiri sekarang secara umum apakah sudah membaca Alkitab dan memahami isinya disinilah pentingnya para orang tua untuk menuntunan anak-anak kita semenjak kecil agar jangan menganggap remeh pengatauan atas riman Tuhan di dalam Alkitab kita itu itu tantangan kita semua di dalam kehidupan sosial bermasyarakat di di apa lingkungan terdekat atau lingkungan luas bahkan di kantor sekolah itu kan campur antara kita dan yang bukan kita artinya orang yang percaya Tuhan Yesus dengan yang tidak percaya dari sikap hidup bisa terlihat langsung tidak langsung artinya kalau kita anak-anak anak-anak Tuhan mengajarkan sudah mengerti firman Tuhan bisa terlihat di saat interaksi dan akan ada perbedaan membuat mereka yang di luar yang belum mengerti firman Tuhan akan bertanya eh lu kok lakukan itu sih kok baik banget misal contoh dia punya roti cuma satu dia mau bagi dua ya kemudian dia mungkin duitnya pas-pasan dia lihat orang yang begitu dia mau share nah itu 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 impact dari pengetahuan kita atas firman Tuhan hal-hal yang kecil bukan hal yang besar ya jadi disitulah ke keuntungan kita mengenal firman Tuhan dalam alkitab nah sekarang saya mau pesan khusus boleh ya iya silahkan pesan khusus untuk MUI untuk siapa itu namanya Anwar Abbas kemudian juga si wakil presiden itu Maruf Amin ya saya ingin share firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku artinya melalui firman ini hanya melalui Yesus gak ada cara lain mungkin dalam bahasa mereka yang masih mencari si Rotol Mustakim itu itu udah ada jawabannya yaitu Yesus ya ini Pak ini hurannya juga ada ini jalannya lurus jalan yang lurus itu ketika mempercayai Bahwa Muhammad mengetahui hari kiamat ini sebenarnya sudah petunjuk petunjuk buat mereka nah kalau kalian mau tahu juga nih sebenarnya nih siapa sih yang mengetahui yang bisa mengetahui tentang hari kiamat ini Isa ini mengetahui mengetahui tentang hari kiamat nah sedangkan dalam Quran surat Al-An'am ya ya Quran surat Al-An'am ini Quran surat berapa ya EEL Arab ya 7 7 ya ini ayat 187 siapakah yang mengetahui hari kiamat yang mengetahui hari kiamat adalah Allah oke bentar ya pak pak lanjut lanjut ini nih kiamat itu adalah urusan Allah jadi dia yang tahu mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat bilakah terjadinya katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku nah di Quran surat Al-Jukur yang mengetahui hari kiamat adalah Nabi Isa artinya sebenarnya disini manusia itu dikasih akal budi untuk kalian mikir berarti ya dalam Al-Jukur tadi artinya Isa itu Allah itu sendiri Allah itu sendiri gitu loh teman-teman akal budi kita nanti akan ditagi loh kalau kalian gak waspada dari sekarang selain itu kita juga sudah tunjukkan ya bahwa Isa ini ternyata orang yang terkemuka di dunia dan akhirat nah kenapa dikatakan orang terkemuka di dunia dan akhirat karena dari surat Al-Anbiya tadi ayat 11 menunjukkan bahwa bahwa kalimat Allah itu turun ke dunia menjadi manusia melalui perut Mariam yang ditiupkan dari farjanya Mariam gitu ya tadi ya jadi ini sebenarnya sudah tanda loh nah saya mau bertanya sama Pak Pak Betamaluku menurut Bapak ada apakah dan kenapa kok kok seolah-olah ini ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Isa ini mengarah kepada sosok Allah itu sendiri nah apa sangkut pautnya sosok Isa dalam Quran ini dengan Alkitab mungkin ada pendapat Bapak silahkan bisa buat edukasi buat teman-teman nanti akan saya sajikan lagi perbandingannya ya kalau dari sisi firman yang mereka miliki itu kan jelas bahwa mengarah bisa itu mengarah kepada Allah ya yang mana tahu hari kiamat rohnya roh Allah yang ditiupkan bagaimana caranya tadi artinya artinya memang di dalam kitabnya mereka meyakini Isa itu jauh lebih tinggi tingkatannya dibanding nabi yang mereka yakini itu ya yang mereka percaya itu ya itu Muhammad nah sekarang kelanjutannya dari firman itu melihat dari sosok Isa itu sendiri dengan Yesus di dalam kitab Alkitab mungkin mereka bisa lihat bahwa ternyata beda kalau dilihat dari jalan hidupnya kehidupannya Isa dalam cerita Al-Quran dan sosok kehidupan Kristus di dalam Alkitab artinya jangan berhenti dengan apa yang mereka punya ya tapi saya mikirnya gini loh Pak maksudnya gini loh saya berpikirnya begini setiap tahun itu umat Islam itu kan selalu merayakan perayaannya lahirannya Muhammad nah padahal di dalam Quran itu kan terbesit hal-hal yang nyata bahwa Nabi Isa di dalam Quran itu lebih cenderung menunjukkan eksistensinya daripada Muhammad itu sendiri apa jangan-jangan ada hal-hal yang yang tadi seperti saya ungkapkan di awal ya jangan-jangan dikarenakan si penulis ini adalah orang-orang yang dulu beragama Kristen yang disuruh nulis nah kemudian karena Nabinya buta huruf ya pokoknya ditulis aja kemudian yang-yang membaca bingung gak tahu loh ini kok ada tersirat si Nabi Isa ini kenapa seolah-olah kayak seperti Tuhan apa jangan-jangan apa jangan-jangan gitu loh Pak ini sebenarnya perenungannya dalam loh kalau orang memiliki akal budi teman-teman muslim sana kalau misalnya mau jujur aja ya mereka pasti akan bisa berpikir dan pasti akan meninggalkan Islam itu kalau mereka siap berpikir sementara kontradiksinya mereka meyakini bahwa kitab itu turun utuh ya dari langit secara berangsur-angsur sih secara berangsur-angsur diimani secara berangsur-angsur Pak ya itu agak bingung juga nanti disitu banyak pertanyaan nanti disitu oh semua semua mengandung pertanyaan Pak Al-Quran itu tentang Muhammad pun semuanya mengandung pertanyaan cuma jadi masalah adalah mereka paling anti ditanya mungkin sebelum jaman internet belum berlaku mungkin ya agak sulit tapi sekarang masih bisa lah mungkin mereka tidak bertanya ke ustadnya lah bahkan ustadnya juga tidak bisa bertanya ke Kiai yang lebih tinggi tapi siapapun posisi mereka bisa mencari tahu bisa bertanya dan bisa mendapatkannya dengan mudah lewat internet saya ingin menutup begini ya Bu perbandingan antara Isa yang mereka yakini dengan Yesus Kristus yang saya yakini mengenai hari-hari perayaan ini yang dilakukan oleh negara ya which is oke-oke aja lah tapi kalau dari pengajaran Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak mengajarkan ritual seremonial atau tradisi tapi Tuhan Yesus mengajarkan teladan hidup yaitu bagaimana kita bisa menjalankan kasih ada kesabaran ketaatan ya saling melayani pengorbanan integritas dan rendah hati dan sebagainya jadi bedanya antara kekristianan itu adalah mengikuti sebagai pengikut Kristus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan bukan untuk show off untuk ritual tapi bagaimana kita bisa berperilaku hidup setiap hari setiap saat sesuai yang tadi poin-poin dari menjalankan kasih sampai bagaimana kita rendah hati itu yang Tuhan Yesus ajarkan nanti dampaknya untuk kehidupan kita kita bisa racakan langsung bagaimana bagaimana kalau kita misalnya lagi agak sedikit beruntung melihat orang susah bukan dengan basah-basi tapi langsung panggilan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu bagaimana kita melihat orang itu sebelum dia melakukan kejahatan kita sudah menolong dia artinya nanti perilaku dosa atau kejahatan yang melanggar aturan umum pun bisa diminimal diminimize dihentikan sebelum terjadi akhirnya nyaman kehidupan kita kita misalnya bisa melihat bagaimana kehidupan ini tidak adil bagaimana seseorang bisa serakah kita bisa lakukan dengan dampak yang dari Tuhan Yesus ajarkan ini hal itu semua bisa terkecilkan sebelum terjadi akhirnya juga negara secara negara akhirnya kita tidak perlu lagi melakukan korupsi karena negara sudah bisa mengatur kesejahteraan masyarakatnya ya ini yang Tuhan Yesus ajarkan sebenarnya panjang sebenarnya kalau mau dibahas tapi kita bisa lihat dari poin-poin ini orang susah orang lagi emosi kita tambahin emosi kita tambah maki-maki kita tambah mengecilkan orang itu orang itu akhirnya tertekan akhirnya melakukan sesuatu yang jahat tapi kalau Tuhan mengikuti jalan Tuhan Yesus ini orang bisa dibantu sebelum dia melakukan hal-hal yang jahat mungkin gitu pengajaran dari anak-anak kecil bagaimana mau berkata jujur jangan menghina jangan membully dampak dari bully sendiri itu begitu yang dibully membesar jadi dewasa negatif sekali dampaknya untuk lingkungan itu orang sendiri nah ini yang harus di stop lewat pengajaran Tuhan Yesus yang tadi saya sebutkan begitu terima kasih betul sekali makanya kan amanat agung itu ya Yesus mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku kalau menjadi muridnya Yesus itu bermoral menjadi murid Yesus itu berkualitas jadi tidak diajarin membully kafir lu dasar kafir lu dasar kafir lu nah itu ajaran siapa itu nah kalau kalian bilang mengatakan oh Islam gak mengajarkan seperti itu lah kitab kalian sendiri selalu mengatakan orang kafir itu sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk kayak gitu itu sudah Allah yang sedia sudah ngebully bukan menyelamatkan makanya begitu bangganya saya ketika saya sudah mengenal Tuhan pencipta saya dia adalah Tuhan dan juru selamat saya karena Tuhan yang saya sembah itu Tuhan juru selamat bukan juru laknat kalau Tuhan juru laknat itu ya bisa cuma laknat aja isinya namanya Tuhan pengasih Tuhan penyayang dia adalah kita gambarkan seperti Bapak kita yang mengayomi kita yang bertanggung jawab gak mungkin anaknya sudah mau nyemplung ke jurang kita biarin aja mampus loh mampus kau nanti nah gitu gak bisa begitu Tuhan yang benar yang mengasihi umatnya itu tidak membiarkan kita untuk terjermus atau mati gitu ya tetapi memberikan kita kehidupan yang kekal itu jelas Alkitab sudah mengatakan seperti itu oke terima kasih banyak nih Pak Betta oke selanjutnya selanjutnya disini ya sebagai bahan edukasi buat kalian semuanya ya tadi pertama kita sudah saya tunjukkan ya sebagai utusan sebagai rahmat bagi alam semesta saya sudah tunjukkan perbandingan dari kurang surat Al-Anbiya ayat 107 dan ayat 91 itu ada ada Isa dan juga Muhammad ya kemudian saya sudah saya tunjukkan tadi di kurang surat Al-Imran ayat 45 bahwa Nabi Isa memiliki kelebihan daripada Muhammad yaitu manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat kemudian saya juga tunjukkan bahwa di dalam kurang surat Mariam ayat 33 Nabi Isa itu lahir mati dan bangkit artinya seharusnya Nabi Isa lah yang harus dirayakan ulang tahunnya setiap tahun dan dialah yang harus diberikan penghormatan oleh Allah oleh oleh malaikatnya oleh manusia nah yang jadi bahan pertanyaan disini adalah apa kelebihan Muhammad disini kemudian ada ayat selanjutnya disini Al-Imran ayat 55 menjelaskan bahwa pengikut Nabi Isa itu yang orang-orang yang mengikuti Nabi Isa adalah orang-orang yang diatasnya orang-orang kafir sampai hari kiamat hingga hari kiamat ini yang bicara bukan hadis ya bicara bukan saya yang bicara adalah Al-Quran sendiri karena hadis sudah ditenggelamkan maka saya murni semuanya pakai Al-Quran teman-teman ini sebagai jalan kalian untuk menemukan petunjuk itu ya kemudian tadi saya sudah tunjukkan ya ada tanda-tanda ada petunjuk itu dari kitab kalian sendiri yang tadi mengatakan ya Al-Jukrub ayat ayat 61 tadi mengatakan bahwa Isa mengetahui hari kiamat sedangkan dalam Quran surat Al-Arab ayat 187 hanya Allah yang tahu hari kiamat ini artinya ada ada tanda-tanda bahwa kalian harus sadar bahwa kalian itu jangan justru menyimpang karena gini teman-teman apa alasan kalian itu bisa memberikan solawat penghormatan yang luar biasa kepada Muhammad itu alasan apa sih saya mau tanya sama kalian saya mau tanya sama teman-teman muslim di luar sana saya mau bertanya apa alasan kalian mengagung-agungkan Muhammad apa alasan kalian setiap tahun merayakan ulang tahunnya Muhammad sedangkan dia sudah almarhum nah disini jelas-jelas Nabi Isa itu yang bangkit lagi yang mati yang bangkit lagi ya kalian gak rayain Nabi Isa juga dalam kitab kalian dan Quran kalian dia sebagai orang yang terkemuka di dunia dan akhirat ya apa kabar Muhammad ya dia bisa apa apakah ada data bahwa Muhammad adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat kalau enggak kok kalian bisa apa logika kalian gak main nih internet gitu loh sudah membantu kalian internet sudah membantu kalian ya kalau kalian tidak mengerti bahasa Arab ya kalau kalian tidak mengerti bahasa Arab ya maka carilah di internet akan kalian temukan arti dari bahasa Arab nah banyak juga teman-teman muslim yang sampai hari ini tidak bisa membedakan terjemahan dan tafsir itu yang sangat lucu ketika para apologet membaca dengan terjemahannya mereka bilang Fatimah jangan seenaknya kamu menafsir sendiri loh siapa yang menafsir tidak ada yang menafsir saya hanya membaca nah ini loh ya jadi umat ini kenapa begitu membabi buta kenapa begitu membabi buta liarnya liar biasa ya membabi butanya luar liar biasa gitu sangat liar membabi buta kami hanya membaca tidak menafsir gitu loh karena yang namanya membaca itu artinya mengemukakan kalimat apa adanya kalian gak ngerti bahasa Indonesia kalau kalian orang Arab ya tinggal baca Arabnya gitu loh kalau kalian misalnya gak ngerti bahasa Arabnya gak ngerti bahasa Indonesia tinggal di translate ke bahasa kalian bahasa Inggris kek kalau yang kalian tahu bahasa Inggris ya baca bahasa Inggrisnya begitu loh ya itu artinya apa yang kalian baca yang kalian hafalkan setiap hari supaya dapat pahala ini ya menunjukkan bahwa ternyata pengikut Nabi Isa itu adalah di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat edukasi loh ini ya edukasi nah sekarang pertanyaannya Muhammad apa keistimewaan Muhammad disini nah ini saya tadi janji saya kan saya mau tunjukkan kita baca dalam Quran surat Quran surat Muhammad itu ayat sebentar Quran surat Muhammad itu ayat 47 eh apa surat 47 kemasalahnya ah iya betul ayat 56 apa eh sebentar ayat berapa ya eh surat berapa oh salah salah Yunus 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 Surat Yunus saya kata-kata agak lupa sih teman-teman ya ayat 96 nih hmm maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada mu maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu sesungguhnya telah datang kebenaran kepada mu dari Tuhan sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu nih apakah keistimewaan kalian yang kalian kalian agung-agungkan adalah orang-orang yang sebenarnya ragu justru direferensikan untuk bertanya kepada alik kitab ini baru ke satu baru ke satu loh teman-teman ya ini baru satu apakah yang kalian anggap orang istimewa yang buta huruf atau orang yang kalian istimewa ada orang yang ragu-ragu sehingga direferensikan untuk bertanya kepada alik kitab nah bagaimana saudaraku nah sekarang kita tujukan lagi ya apakah manusia yang seperti ini kah yang kalian agung-agungkan setiap tahunnya kalian rayakan ulang tahunnya aduh salah ya salah ya salah agak-agak lupa saya teman-teman agak lupa-lupa saya itu ayat ayat 50 ini teman-teman kalau Nabi Isa itu adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat bagaimana dengan Nabi Anda yang kalian rayakan setiap tahunnya katakanlah aku tidak mengatakan kepada mu bahwa perbadan Allah ada padaku dan tidak pula aku mengetahui yang goib Muhammad disuruh sama malaikatnya suruh bilang dia tidak mengerti yang goib maka ketika kalian mengimani bahwa Muhammad ini adalah bisa Nabi yang paling termulia bisa menyelamatkan akhirat kalian ini akan bertentangan dengan kitab kalian yang tidak mengerti hal yang goib kalian tahu tidak hal yang goib hal yang goib adalah hal yang tidak kelihatan artinya kehidupan roh kehidupan di luar jasmani orang setelah mati bagaimana kehidupannya dia selamat apa tidak dia dikeneraka apa tidak itu orang yang mengerti tentang hal yang goib orang yang mengerti tentang akhirat orang yang terkemuka di dunia dan akhirat di dalam kitab kalian itu adalah Isa bukan Muhammad kenapa kalian justru menjunjung tinggi penghormati memberikan sholawat bahkan sampai ada ayat lain Allah malaikat dan juga khumatnya harus memberikan sholawat penghormatan kepada Muhammad sedangkan dia tidak mengerti hal yang goib ini bukan saya yang ngomong Quran kalian yang ngomong Quran kalian yang ngomong ya nah bagaimana dong nah kita lanjutkan lagi ini saya buat perbandingan tadi kan Nabi Isa itu baru sedikit itu Nabi Isa belum belum banyak betul ini ayatnya ayat ayat 37 ini menunjukkan Muhammad tidak bermujizat mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mujizat dari Tuhan yang katakanlah sesungguhnya Allah yang sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mujizat tetapi banyak mereka tidak mengetahui Muhammad bilang tidak bermujizat kalau Nabi Isa dia bisa membangkitkan orang mati ini saya ngomong Nabi Isa ya dalam kitab kalian itu Isa itu bisa membangkitkan orang mati ayatnya dimana baik kita lihat perbandingan soalnya kalian catat nanti jadi bisa buat apa ilmu pengetahuan buat anak-anak kalian mungkin supaya bisa imannya lebih kokoh mereka mikir-mikir kalau masuk ke agama yang baru nah ini ini Nabi Isa Nabi Isa disini menunjukkan mujizatnya lebih dasar daripada Muhammad yang tadi bilang katanya gak bermujizat Rasul kepada Bani Israel sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari Tuhanmu yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung kemudian aku meniupnya tuh dasar gak Nabi Isa ini kok bisa meniup buat burung sampai ditiupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah katanya ya dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak penyakit sopak penyakit apa ya ada yang tahu gak penyakit sopak mungkin Pak Betta tahu gak sopak itu apa penyakit sopak sampar kali maksudnya ini sopak kurang merupi saya itu samp sampar makanya aduh penyakit sopak itu apa kali ya jangan salah baca teman-teman yang tadi baca sempak lagi sopak dan aku menghidupkan orang mati dengan Allah dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu ini manusia Isa ini kok kayak Tuhan aja ya dia bisa mengetahui apa segala macam kok Muhammad hello apa kabar gitu ya teman-teman itu saya tunjukkan disitu nah barangkali ada teman-teman muslim yang gak terima ya saya berharap kalian bisa menunjukkan data dalam Quranmu dimanakah gelar atau kekuasaan atau kelebihan nabi kamu dengan nabi Isa walaupun sama-sama nabi kalian nabi Isa juga nabi kalian nabi Muhammad juga nabi kalian ya kenapa kok derajatnya yang lebih tinggi dan hebatnya lebih tinggi Isa tapi kok kalian justru menjunjung tinggi habis-habisan Muhammad ini sebagai nabi terakhir nabi penyempurna nabi yang layak dipuji ya jadi kontribusinya Muhammad kepada umat manusia itu apa nah saya membuat pertanyaan ini ya supaya kalian bisa berpikir juga jadi sekali lagi saya sampaikan jangan jangan menganggap bahwa keselamatan itu hasil dari agama turunan karena ketika kamu lahir dilahirkan dari agama tertentu itu tidak menjamin kamu bahwa kamu itu sudah selamat atau kamu sudah mendapatkan kebenaran saudara ku saya juga pernah jadi muslim saya terlahir dari keluarga muslim ya walaupun saya menjadi Kristen bukan karena hasil menyelidiki kitab tetapi saya berbagi pengalaman buat kalian semuanya ketika pandangan saya dulu menganggap bahwa satu-satunya agama yang paling benar adalah Islam bahwa nabi yang paling sempurna adalah Muhammad bahwa agama yang paling diridui adalah Islam ternyata di situ tidak ada bukti sama sekali saya juga dulu mengimani bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang paling sempurna tapi ternyata ketika saya sudah menyelidiki di sini saya tidak pernah menemukan kesempurnaan itu apakah itu yang saya katakan tidak kesempurnaan misalkan klaim klaim penyempurna kitab Taurat dan Injil kalau kita bandingkan dari ayat-ayat kitab Taurat dan Injil dengan Quran itu jauh sekali saudara dari segi hukum dari segi pengajaran itu tidak ada saya pernah menemukan Quran itu lebih sempurna karena disempurnakan itu kitab yang mana karena Al-Quran tidak menunjukkan bahwa kitabnya itu secara teratur tertulis ujuk-ujuk tiba-tiba Al-Fatih tunjukkanlah aku jalan yang lurus nah ini ini sebenarnya sudah salah satu menunjukkan bahwa klaim penyempurna itu tidak tidak ada kedua bicara tentang hukum 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 dalam kitab Taurat ya kesepuluh firman itu tidak ada bukti dalam Quran itu bisa menyempurna hukum yang lebih daripada itu ya ketiga dari segi pengajaran tidak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Ijil ya jadi dari hukum Taurat hukum Taurat itu bicara hukum moral yang tidak bisa hilang ini hukum beda dengan pengajaran pengajaran itu adalah praktek moral praktek kehidupan manusia sehari-hari bagaimana kamu harus melakukan hidup dengan sesama manusia bagaimana kamu bisa hidup secara toleransi terhadap sesama manusia itu maksudnya saudara dan dalam Quran tidak ada bukti bahwa Quranmu sanggup untuk memberikan hukum hukum kasih yang lebih daripada Injil nah jadi dari ketiga hal ini ya klaim-klaim yang ini itu sudah tidak ada bukti nah selanjutnya bicara tentang kenabian kenabian kalau kita menilik dari para nabi ya para nabi itu artinya dalam perjanjian lama ya sampai ke Yohanes Pembaptis ya saya tidak pernah menemukan data bahwa Muhammad ini memenuhi syarat sebagai nabi yang paling sempurna ya jadi kalau misalkan teman-teman di sini merasa saya bisa membuktikan bahwa nabi Muhammad itu nabi yang paling sempurna lebih sempurna daripada nabi lain kalian wajib menunjukkan data ya dari kitab-kitab para nabi sampai ke Muhammad kalau kalian juga bisa membuktikan bahwa kitab Quran itu lebih sempurna daripada kitab Taurat dan Injil saya minta kalian juga membuat perbandingan antara kitab Taurat dan Injil serta Quran dan dan juga kalian kalau bisa menunjukkan bahwa pengajaran yang dibawa Muhammad itu lebih baik daripada ajaran Taurat dan Injil kalian juga bisa menunjukkan dari kedua data tersebut itu namanya edukasi dan itu namanya akademis artinya iman kalian benar-benar bukan iman buta tapi kalau kalian tidak bisa menunjukkan hal ini maka itu ya terserah kalian saya tidak bisa menjat sekalian sebagai orang yang apa namanya orang yang sesat tidak tetapi akal budi kita ya akan bisa menilai dan akan nurani kita juga akan bisa berbicara apakah saya ada di posisi yang salah apakah saya ada di posisi jalan yang salah ya silahkan kalian merenung kalian berpikir nah inilah fungsinya ketika apologit berbicara apa adanya jangan kalian justru merasa kepanasan karena tujuan saya tidak memanas-manasi kalian tujuan saya tidak menyakiti kalian tapi tujuan saya ingin ya setiap kita berpikir menggunakan akal budi kita karena sekali lagi saya sampaikan kebenaran keselamatan bukan hasil dari agama turunan tetapi bagaimana akal budi kita berpikir untuk selalu menyelidiki supaya kita tidak salah jalan oke ya teman-temanku semuanya sepertinya sampai disini saja karena tadi saya sudah live dari jam 7 sudah 3 jam jadi artinya saya akan selesaikan live streaming pada malam hari ini teman-teman semuanya terima kasih banyak untuk dukungan kalian saya mau sampai 100 ribu subscribe aja susah banget ini ya masih mentok di 97 terus teman-teman masih 3 ribu lagi teman-teman yang mungkin yang baru masuk ke youtube channel Fatimah silahkan mungkin yang bergabung yang baru bergabung boleh bantu subscribe-nya dan juga teman-teman yang sudah setia di live streaming atau di channelnya Fatimah kalian boleh selalu like dan komen dan bagikan ya terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya dan juga Pak Betta Manuku terima kasih saya akan sudahir pada malam hari ini ya oke salam ya teman-teman sekalian kita sudah bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fatimah Sakdia bersama dengan para apologet yang lainnya diskusi yang sangat menarik pembahasan yang sangat menarik yang tentu saja kalau kita menyimak dengan baik ini sangat menolong kita untuk menambah wawasan kita menambah pengetahuan kita dan alangkah lebih baiknya kalau kita menyimak dengan baik supaya apa supaya setidaknya menolong kita untuk lebih berkembang lagi mungkin ada di antara kita yang mau mempersiapkan diri menjadi seorang apologetika dan lain sebagainya karena kenapa saya mengatakan ini teman-teman banyak dari kita ketika berdiskusi dengan mereka seringkali menggunakan cara defensif gitu ya kita bertahan 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 tanpa kita memberikan serangan yang berarti untuk mereka supaya mereka juga bisa berpikir tentang ajaran mereka gitu ya tapi yang kita lihat hari-hari ini adalah mereka kita seringkali menggunakan cara bertahan gitu tetapi dengan berkembangnya media sosial yang menyampaikan fakta-fakta dan data-data seputar Islam kita mendapatkan bahan yang luar biasa untuk kita bisa memberikan argumentasi juga atau memberikan serangan balik ketika mereka mempertanyakan iman kita kalau berbicara tentang serangan dari mereka teman-teman ini bukan hal yang baru gitu ya serangan luar biasa mereka tujukan kepada iman kita gitu ya bayangkan alkitab kita itu mereka pegang-pegang dan mengatakan ini menurut saya bukan alkitab ini menurut saya sudah palsu ini menurut saya kerangan manusia dan berbagai macam cara mereka lakukan untuk mendiskreditkan iman kita gitu dan itu kita lihat di media sosial begitu luar biasa mereka lakukan itu gitu ya bayangkan kalau orang Kristen memegang Al-Quran lalu menyatakan hal yang sama seperti yang mereka lakukan tentu ini sudah menjadi bumerang bagi kita kita akan diserang berbagai macam entah itu fisik verbal dan berbagai macam cara mereka lakukan gitu tetapi kalau mereka yang melakukan iman kita seolah-olah hukum ini di Indonesia tidak pernah berpihak kepada kita untuk menolong kita ke untuk apa supaya keadilan itu betul-betul detegakan tetapi nyatanya hukum itu memang berpihak kepada yang mayoritas gitu ya keadilan itu hanya untuk mereka yang mayoritas tetapi yang minoritas kita lihat hari-hari ini ya begitu-begitu saja gitu coba perhatikan ada seorang RT kalau gak salah yang dimana ya yang membebarkan orang sedang ibadah gitu dia gak dimasukkan penjara masuk sebentar setelah itu keluar gak lama gitu hanya membeli minta maaf nah Ahok hanya berbicara tentang Al-Maida itu masuk penjara dua tahun lebih teman-teman dia tidak membubarkan orang ibadah di masjid dia tidak menyerang secara felbar fisik atau apa kepada umat Islam tidak dia hanya mengatakan tentang Al-Maida itu surat Al-Maida dan dituduh penistan dan lain sebagainya dan dia masuk penjara dua tahun lebih nah orang Islam membubarkan orang beribadah itu terang-terangan loh teman-teman bahkan di Celegon itu pemerintah juga ikut menandatangani petisi tentang pelarangan pembangunan gereja di sana kan konyol teman-teman seharusnya pemerintah kan yang kita tempat orang orang bersandar gitu ya mencari keadilan tetapi justru mereka yang melakukan diskriminasi ini kan sudah menjadi masalah yang luar biasa yang dihadapi oleh bangsa kita hari-hari ini teman-teman bahwa keadilan itu sangat sulit kita cari di bangsa ini ya dan kalau kita berdiskusi dengan mereka misalkan mungkin persiapan kita tentang apologetika bagaimana kita memberikan ofensif dalam diskusi gitu ini harus kita hati-hati melakukannya kenapa di media sosial ini teman-teman ketika kita berdiskusi dengan mereka dan membongkar fakta-fakta seputar tentang iman mereka itu juga cukup berbahaya untuk kita berbahayanya apa perhatikan anak batak dia membongkar saya mau memperbarin apapun dia bongkar Pak Saifuddin Ibrahim dia menulis buku bahkan buku yang paling ditakuti oleh munsir si tumoreng dia larang umat membaca karena itu semua fakta-fakta mereka dibongkar di sana dan apa apa akhir daripada perjuangan itu ya mereka dimasukin di penjara ditangkap di persekusi nah mereka pakai nama sudah jelas-jelas menghina iman kristen dia mengatakan alkitab itu palsu ditinjuk dari segi sejarah saintifik apapun itu ditinjuk kata dia palsu ini kan sudah termasuk dalam ini teman-teman penistaan dan itu konyol gitu loh maksudnya apa sih yang 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 diberlakukan daripada hukum yang ada di Indonesia ini seharusnya kan hukum itu betul-betul ditegakan dan kalau memang betul-betul ditegakan orang seperti Kainami itu sudah dimasukin dalam penjara apa dilakukan oleh Ibu Fatima Sakdia bersama dengan para apologit ini teman-teman sebetulnya adalah sebuah upaya diskusi secara halus dan sambil kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iman mereka untuk kita kaji dan menampak bahan kita tentu saja dalam berapologi mungkin pesan saya kepada teman-teman yang berani berdiskusi di media sosial dan membongkar fakta-fakta itu lebih baik hati-hati saja maksudnya jangan secara terang-terangan kita bongkar semuanya ada saatnya misalkan ketika kita on-site ketemu secara face-to-face nah baru disitu kita bombardir bombardir itu nggak nggak usah kasih longgar gas full nah itu baru kita hantam secara luar biasa jangan kita kasih gendor karena itu adalah kesempatan yang langkah teman-teman kalau on-site dan nggak ada kamera yang merekam dan lain sebagainya itu gas aja udah nggak apa-apa tapi kalau di media sosial karena itu rekaman mudah sekali disebar luaskan ya hati-hati aja karena itu cukup berbahaya teman-teman kita melakukan hal-hal yang demikian gitu ya dan saya apresiasi sebenarnya teman-teman kepada para apologit yang tidak ada hint-hintinya melakukan live melakukan membuat video untuk meng-counter seluruh ajaran ajaran yang menyesatkan tentang iman Kristen yang disampaikan oleh para mu'alaf polemikus para muslim polemikus itu saya apresiasi bayangkan ya teman-teman ya ustaz seperti ustaz viranda misalkan itu kan dalam bayangan saya ya mereka itu adalah muslim atau tokoh agama yang levelnya itu sudah di atas rata-rata dibandingkan secerca kainama misalkan itu mereka masih membahas iman Kristen loh bayangkan masih membahas Alkitab ini kan sudah atau gak bisa dipikirkan gitu loh kok ada orang yang katanya dokter gitu ya tetapi sok tahu tentang iman orang lain karena dokter itu teman-teman kalau kita pikirkan apakah memang boleh kita bicara tentang boleh-boleh saja tetapi kalau sudah masuk dalam rana rana tafsiran ini yang benar ini yang salah itu kalau bukan bagianmu memalukan menurut saya teman-teman memalukan bayangkan Anda studi bidang fisika gitu ya fisika dan sampai dokter profesor Anda adalah di bidang fisika tetapi tiba-tiba Anda membahas tentang berbicara tentang benar tidaknya misalkan soal apa yang soal agama misalkan bahas agama Anda di bidang fisika tapi tiba-tiba bahas agama ini yang benar ini yang salah Anda itu ditertawakan karena Anda tidak punya kredibilitas di bagian itu Anda tidak studi khusus di bagian itu sekalipun Anda tahu tetapi bidang Anda bukan di situ dan tidak punya hak untuk berbicara tentang hal itu itu kan memalukan teman-teman sangat memalukan nah itulah kira-kira yang terjadi dengan Ustaz Firanda dia itu bidangnya sampai dokter gitu loh secara akademis itu kan memalukan sampai dokter dalam bidang Islam gitu tetapi tetapi dia membahas Alkitab dan itu di counter oleh Esra Suruh Pak Pendeta Esra Suruh di counter nah itu kan memalukan teman-teman karena sudah masuk di ranah tafsiran dan dia membahasnya itu di masjid pula di depan jemaatnya gitu loh itu kan sudah memalukan dan itu sebetulnya kalau masuk dalam rana-rana seperti itu itu adalah penisaan sebetulnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku kalau kita mau tegakkan betul gitu nah ustadz seperti ustadz Felixio nah Felixio ini kan gak sebanding sama ustadz Firanda ini ustadz ece-ece ustadz kocak menurut saya karena mulutnya kan tahu sendiri teman-teman yang gak usah saya jelaskan ini ustadz kocak dia membahas juga tentang kejadian itu gitu loh tentang katanya di pembukaan itu dibilang ini bukan penisaan atau apa segala macam karena kita mau belajar bersama-sama lintas agama katanya gitu ya tetapi kemudian dari membaca firman Tuhan soal Hawa itu tidak mengakui kesalahannya dan dia menuduh ular dan ular juga eh Adam juga tidak mengakui kesalahan dan dia menuduh perempuan atau Hawa itu dan disitu ada semacam pembelaan diri dan tipu muslihat yang ada gitu ya si ustadz Felixio menyimpulkan disitu bahwa kalau kalian mau cari orang yang suka tipu-tipu belajar sama mereka katanya itu kan sudah masuk kepada tuduhan bahwa karena Alkitab berkata begini maka orang Kristen adalah orang yang tipu-tipu itu kan sudah masuk ke penerahan atasiran apakah orang Kristen memahaminya demikian tidak tidak memahaminya demikian kecuali kalau dia berbicara tentang misalkan Adam dan Hawa Adam ketika ditanya Tuhan apakah engkau yang memakan ini mengapa engkau melakukan ini dan dia mengakui kesalahannya sebagai kepala keluarga eh dan dia tidak mengakui dan dia saling menuduh satu sama lain dan dia menyimpulkan disitu bahwa orang Kristen memahaminya ini sebagai bentuk dari awal mulanya umat manusia jatuh dalam dosa makanya akibat dosa itu dipahami oleh orang Kristen adalah hukuman yang datang daripada Tuhan atau dosa itu adalah bentuk daripada manusia yang awal mulanya jatuh dalam dosa dan lain sebagainya diambil dari sudut pandang orang Kristen memahami bagian itu tidak diambil dari sudut pandang yang menurut dia atau yang menurut pemahamannya dia sebagai seorang muslim nah yang terjadi adalah Ustadz Filiq Siau mengambil langkah sebaliknya dia menyatakan ini adalah bentuk dari orang Kristen yang seringkali melakukan tipu-tipu dan lain sebagainya kalau mau belajar tipu-tipu dari mereka dan kita tidak ini kan sudah masuk dalam ranah tafsiran teman-teman dan itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang sebetulnya yang berlaku di bangsa ini sama sekali tidak diperbolehkan hal yang demikian tetapi itu dilakukan oleh Ustadz Filiq Siau dan itu apakah bentuk daripada toleransi enggak teman-teman itu sudah termasuk dalam penghina dan lain sebagainya jadi sekelas mereka bisa melakukan hal itu bayangkan kalau orang Kristen melakukan hal yang sama terhadap iman mereka itu sudah saya tidak bisa membayangkan itu bumerang buat kita kalau kita melakukan itu dan kita pikir-pikir dulu kalau melakukan itu teman-teman karena berbahaya sekali kasihan kita bisa kena pasal-pasal apapun itu yang mereka apa namanya mereka ajukan untuk kita harus tanggung akibatnya dan kemudian bahan ini juga bermanfaat untuk kita supaya apa kita mampu mengajarkan itu kepada internal bukan kepada ini ya jangan janganlah kita ajarkan ke media sosial tapi internal kita kita bisa diskusikan dengan internal kita dan sekembali menguatkan iman saudara-saudara kita dimanapun mereka berada makanya di setiap video saya saya minta kepada teman-teman setiap kali saya upload mari kita share video-video ini supaya apa supaya menjangkau banyak orang di luar sana kita share sebanyak-banyaknya agar banyak orang di luar sana yang boleh mendengarkan yang boleh belajar dan harapan kita mereka juga dikuatkan dikuatkan imannya semakin teguh dalam imannya dan mereka pun dapat belajar juga kalau bisa menjadi seorang apologitika yang berkualitas yang mampu untuk berdiskusi dengan para polimikus para polimikus mu'alaf ke muslim ke kita mampu berdiskusi dengan mereka dengan argumentasi-argumentasi yang dapat menyulitkan tentu saja menyulitkan mereka itu penting teman-temannya menyulitkan mereka ya karena apa yang terjadi hari-hari ini ya mereka seringkali seringkali lagi saya katakan menggunakan menggunakan superioritas mereka sebagai muslim yang mayoritas ya yang punya power yang punya kuasa yang punya masa yang banyak ya sebagai cara ya supaya mereka terhindar daripada jarat hukum yang ada dan itu hal yang sangat memalukan karena mereka tidak mampu bertanggung jawab tentang hal yang mereka lakukan nah teman-teman sekalian mungkin itu saja hal-hal yang ingin saya sampaikan ya kepada teman-teman maafkan saya kalau ada hal-hal yang cukup mengganggu atau belepotan dan lain sebagainya maafkan ya karena tahu sendiri lah ya kan dan pesan saya kepada teman-teman sekali lagi mari kita share video ini ke banyak media sosial kita ya kita sampaikan kepada orang lain keluarga kita teman kita atau media sosial kita paling intinya karena disitulah banyak orang yang berinteraksi gitu ya supaya ketika mereka mendengarkan ini mereka boleh belajar mereka boleh berdiskusi mereka boleh menyampaikan argumentasi dan harapan kita ya dari ini mereka bisa menemukan kebenaran ya karena kita bersyukur ya semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada kristus semakin banyak orang yang murtad meninggalkan islam ini pencapaian yang luar biasa bahkan ada yang saya dengarkan orang yang murtad itu karena mendengarkan diskusi apologet kristen atau diskusi para murtadin gitu ya ini kan pencapaian yang luar biasa bahwa kita mungkin tidak pernah menyangka hal itu bisa terjadi gitu banyak orang kemudian percaya kepada kristus banyak orang yang datang kepada kristus mungkin hal ini kita tidak pernah menyangka sebelum-sebelumnya gitu ya tapi ya itu terjadi hari ini banyak orang yang percaya kepada kristus banyak orang yang datang kepada kristus dan mari kita terus menyampaikan kebaikan mungkin orang-orang yang berbicara di media sosial itu ya tidak pernah menyangka akan ada yang akan terjadi seperti itu gitu ya tetapi kenyataannya adalah ada yang percaya artinya itu lahir dari ketulusan mereka untuk setia menyampaikan firman Tuhan jadi saya minta kepada teman-teman juga mari kita terus menjadi berkat dimana kita berada kita menjadi contoh kita menjadi teladan ya mungkin kita tidak menyadari bahwa melalui kehidupan kita yang baik yang benar itu akan membawa orang semakin banyak percaya kepada kristus mungkin kita tidak menyadari akan hal itu tetapi teman-teman sekalian percayalah bahwa tindakan-tindakan kecil kita yang mencerminkan karakter kristus itu pasti akan mendatangkan hasil yang baik pasti akan apa namanya ya memberkati banyak orang gitu ya itulah sebabnya kristus itu selalu menekankan kepada kita misalkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya jangan kita mengutuk musuh kita tapi kita memberkati musuh kita itulah nasihat-nasihat kristus yang senantiasa mendorong kita sebetulnya untuk apa untuk kita menjadi berkat dimana kita berada kita menjadi teladan kita menjadi contoh kita menjadi berkat buat orang lain karena itu adalah teladan-teladan yang sebetulnya berkesan buat orang lain ketika ada orang menyakiti kita kita tidak balas dengan hal yang sama juga bayangkan ketika kita dibubarkan ketika ibadah misalkan kita tidak membalas data kemesin dalam membubarkan mereka ibadah tidak dan itu adalah tindakan tindakan yang sebetulnya adalah perintah daripada Tuhan yang kita terapkan dan secara tidak sadar juga Tuhan akan bekerja lewat hal-hal yang demikian teman-teman untuk bisa membuat orang percaya kepada kristus gitu loh ya banyak orang yang datang kepada kristus dan itu hal yang sangat luar biasa yang membanggakan sebetulnya karena ada buah daripada kehidupan kita yang baik kehidupan kita yang berkenan kehidupan kita yang memuliakan Tuhan jadi saya minta kepada teman-teman mari kita hidup berkarakter kristus ya hidup dalam kebenaran hidup dalam kesucian kekudusan karena itulah yang dikehendaki oleh kristus oke teman-teman ya ya sekali lagi saya mohon maaf karena terlalu banyak berbicara tapi pesan saya mari kita terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita kita menjadi berkat dan menjadi teladan ya tetap semangat lah mungkin saya tidak tahu apa masalah yang teman-teman hadapi hari ini mari tetap semangat mari tetap setia kepada Tuhan mari tetap bergantung sama Tuhan karena kalau kita bergantung sama manusia ya siapalah manusia ini kan hanya Tuhan yang dapat menolong kita dalam keadaan sesulit apapun ya mari kita tetap bergantung sama Tuhan tetap setia sama Tuhan apapun kondisi kita apapun situasi yang kita alami karena hanya Tuhan lah jawaban kita oke teman-teman kita akan membaca bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan mari teman-teman baca perlindungkan pikirkan dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan saya tampilkan nanti menjadi berkat menjadi remah ya yang menolong kita untuk kita terus memuliakan dalam hidup kita dan bergantung kita semua Shalom selamat menikmati 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 selamat menikmati